bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi ya ini ada informasi ya terkait masalah Habib berjik siap ya yang Pak Anies ini dari pewarta onlinenya pewarta online dengan judul Habib risik ajak umat Islam seluruh Indonesia dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 benarkah nah tanda tanya nanti kita bahas ini kawan Hai kabar Habib risik siap mengajak umat Islam seluruh Indonesia mendukung calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan beredar di internet narasi tersebut juga mengajak umat Islam untuk menyukseskan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang informasi tersebut disebar dan diunggahkan oleh YouTube populer news pada Kamis 29 Desember 2022 begini narasinya dipimpin langsung sang imam besar HRS ajak umat Islam se-Indonesia sukseskan Anies di Pilpres tulis judul unggahan Habib risik pimpin langsung serukan seluruh umat Islam se-Indonesia sukseskan Anies di Pilpres tulis keterangan dalam tuk nail di video benarkah klaim tersebut dari hasil penelusuran klaim soal Habib risik meminta seluruh umat muslim se-Indonesia untuk dukung Anies di Pilpres adalah salah setelah video ditonton sampai selesai tidak ada informasi mengenai klaim tersebut di dalam video narator dalam video pun membacakan artikel dari wartai ekonomi yang diunggah pada tanggal 27 Desember 2022 judul dari artikel yang dibacakan tersebut adalah kubu 212 bakal dukung Anies Baswedan murid Habib risik kasih bocoran kami hanya titik-titik artikel itu berisi soal persadaraan alumni atau PA 212 yang hingga saat ini masih belum memutuskan sikap atau pilihan mereka untuk baca pres yang akan diusung pada Pilpres 2024 nanti Wasek JMP A212 Novel Bamukmi menyampaikan bahwa pihak mereka nantinya akan mengikuti komando dari Habib risik kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas maka kabar Habib risik mengajak umat muslim seluruh Indonesia mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 adalah keliru informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam kategori hoax artikel asli suara nah ternyata kawan isu terkait imam besar Habib risik siap mengajak umat Islam seluruh Indonesia dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 adalah hoax hoax kawannya nah ini catatan yang perlu kita tahu ingat ya ada yang mengatakan ya ada yang mengatakan bahwa salah satu ya salah satu partai yang dulu ya dulu ya yang tidak senang dengan imam besar Habib risik siap yang tidak senang salah satunya adalah partai Nasdem itu yang saya dengar ya yang tidak senang dengan FPI salah satunya adalah partai Nasdem itu yang pernah saya dengar ya bisa di cross check pertanyaannya partai Nasdem saat ini mengusung Pak Anies Baswedan sebagai capres apakah partai yang pernah ya yang pernah tidak senang kepada Habib risik siap dan EPI akan didukung calon presiden yang ditunjuknya nah ini kan tanda tanya ini pernah saya dengar benar apa tidak bahwa partai Nasdem itu tidak senang dengan imam besar Habib risik siap dan tidak senang dengan FPI nah dilema di satu sisi Pak Anies Baswedan sangat dekat dengan imam besar Habib risik siap nah ini kawan makanya saya itu belum pernah mendengar bahwa imam besar Habib risik siap mendukung ya salah seorang tokoh untuk maju menjadi calon presiden 2024 belum pernah saya dengar entah ke depan seperti apa ya entah ke depan seperti apa apakah imam besar Habib risik siap akan mengumumkan untuk mendukung salah satu kandidat capres 2024 atau apakah mungkin muncul lagi ijima ulama untuk mendukung salah satu capres atau cawapres untuk tahun 2024 sepat kita tunggu saja ke depan kawan yang jelas sampai saat ini ya dari imam besar Habib risik siap belum ada komando untuk mendukung salah satu capres apalagi sekarang kan belum tahu siapa capres-capres karena KPU belum mengumumkan nah Anies baru dari partai Nasdem yang kedua apakah PA212 yang jelas mungkin PA212 ikut komando Habib risik siap ya nah ini kawan kita tunggu ke depan seperti apa perjalanan politik ini yang jelas ya ini semakin banyak yang muncul ya difiralkan toko-toko untuk maju menjadi capres maupun cawapres ya awal deklarasi adalah Pak Prabowo dengan caimin nah yaitu Gerindra dengan PKB kemudian yang kedua muncul Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan rencana akan membentuk koalisi disebut koalisi perubahan yaitu antara Nasdem demokrat dan PKS ya KIP juga ada ya koalisi KIP yaitu P3 PAN dan Golkar ini yang belum ini kulihat PDIP Perindo belum apalagi ada beberapa partai baru seperti partai umat belum nah kita monitor yang jelas 2023 ini suhu politik akan naik tajam setiap detik setiap menit setiap hari akan terus bergerak sampai pada akhirnya nanti sampai bulan Oktober ya kan beberapa toko kan munculan tuh bermunculan demikian kawan selamat berdiskusi selamat hormat buat semuanya dan tetap kita doakan semoga Imam Besar Habib beri siap senantiasa diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang anda berkualitas dan dimurahkan rejekinya yang banyak Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdekah NKRI Harkamati